Siapa sangka puluhan hektare kebun jeruk yang ada di lokasi ini dulunya adalah bekas kandang ayam. Ya, kandang ini disulap oleh seorang warga desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, bernama Usman. Usman kemudian merubah kandang ayam yang tadinya kotor dan penuh bau, menjadi sebuah kebun jeruk yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dengan luas lahan yang mencapai 90 are, Usman mampu menanam pohon jeruk sebanyak 250 biji. Dari 250 biji pohon jeruk tersebut, Usman mampu menghasilkan hingga puluhan kuintal buah jeruk dalam sekali panen. Dari usahanya, Usman meraup untung hingga 25 juta rupiah per bulannya. Ini Pak, kenapa memilih bodi daya jeruk daripada yang lain gitu? Apa, prospeknya apa? Ya, karena dulu kan ada teman yang dari Lombok Barat gitu yang kasih saran, karena disini kan banyak kandang. Kandang ayam, apa ini ya? Ayam. Kandang ayam disini kan terus. Ketimbang dia aduk, tanam aja jeruk ini. Kotornya bisa kita manfaatkan untuk, apa namanya, untuk pupuknya. Enak nanti jeruknya. Kayaknya, saya coba. Yang pertama kali, piang tanam itu sepatutnya 85 batang. Terus kedua lagi, tambah. Nah, setelah nyata, hasilnya, piang tambah lagi yanuknya. Apa namanya? Yang tambah pohonnya, yang tambah pohonnya, berapa? 75. Setelah berbuah lagi yanuk, yang tambah lagi 60. Anuk ada sekitar 200 sekian lah, 250-an batang. Buah jeruk hasil kebun Usman ini kemudian dipasarkan di beberapa daerah di Pulau Lombok, bahkan hingga ke Pulau Sumbawa. Tak hanya itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati manisnya jeruk tersebut, bisa langsung datang ke kebun dan memetiknya sendiri. Untuk 1 kilo buah jeruk, Usman menjualnya dengan harga Rp25.000. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan dari luar daerah seperti Jawa dan Makassar juga pernah datang ke lokasi ini untuk menikmati manisnya jeruk milik Usman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Giat TV. Terima kasih telah menonton!